talamnya udah jadi ya guys ya cantik sekali ya talam ketan dan ubi ungu udah jadi cantik sekali dan rasanya pun sangat sedap, lembut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Halo guys, kali ini saya akan membuat talam beras ketan dan ubi ungu ada pun pelengkap lainnya adalah ada santan ada gula pasir ini gulanya yang natural ya yang cukup sehat garam, garamnya juga sama ya garam yang cukup sehat ya yang kualitasnya baik ini tepung maizena dan juga tepung terima oke beras ini akan saya masak dengan praktis saja ya di atas, menggunakan rice cooker aja ini beras ketan ini ada 4 mak ya lalu saya tambahkan 1 mak air 1 mak air dan 1 mak santan ya dan 1 mak santan kemudian 1 sendok teh atau garam ya secukupnya aja kurang lebih 1 sendok teh lah ya kemudian kita masak oke ini 4 mak gini ya 4 cup gini 4 cup tepung beras ketan dengan 1 mak air dengan 1 mak santan kemudian tambahkan garam secukupnya kemudian diaduk-aduk kemudian kita masak ya ini santan air dan garam kita aduk disini ya sangat praktis ya lalu ubinya juga saya tumpangin disini aja kemudian kita tutup dan kita setel kita setel di quick aja ya di quick kemudian kita start oke kita tunggu sampai ketannya setengah matang price cookernya udah bunyi udah angkanya udah nol berarti kan ini udah finish ya masak ini udah finish masak ketan untuk masak ketannya udah finish dan kita lihat wah bagus ya guys ya wah bagus iya oke udah jadi ini udah setengah matang bagus bagus udah setengah matang begini lalu kita siapkan wadah dan olesi dengan minyak ya oke kita siapkan wadah kita olesi dengan minyak kemudian nanti tepung ketannya dimasukkan ke sini setengahnya ya kita akan membuat lapisan dengan talam ubi ungu diatasnya kupas kupas ubi ungu lalu kita blender bersama santan masukkan ke dalam blender lalu kita blender bersama santan bersama satu cup santan ya ini udah dikupas oke kita setengah blender oke manual blend kita naikkan ke angka 4 lalu kita start 2 menit selesai ya kita siapkan bahan kering yaitu 2 sendok ini ya 2 sendok ini gula pasir gula yang khusus kue ya gula yang sehat 1 sendok tepung terigu dan 2 sendok tepung maizena ya lalu masukkan ini ubinya ke dalam tepung tepungan ini dan kita aduk sampai rata ya kuenya udah dikukus selama 25 menit lalu kita biarkan dulu biar agak dingin di suhu ruang ya lalu nanti kita potong-potong ya kita lihat hasilnya oke kue kue talamnya sudah jadi guys kita potong-potong ya udah jadi dan cantik oke kita potong nah ini dia hasilnya cantik talamnya udah jadi ya guys ya cantik sekali ya talam ketan dan ubi ungu udah jadi cantik sekali dan rasanya pun sangat sedap lembut ya terima kasih teman-teman telah menonton video saya sampai ini selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton bye bye selamat menikmati